BISMALAM Para sopir BISMALAM yang melintas di jalur lintas Sumatera, resah dengan aksi lempar batu yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, selama memasuki libur panjang arus mudik Natal dan Tahun Baru. Di mana, aksi pelemparan terhadap BISMALAM sampai hari ini kerap terjadi di jalan lintas Sumatera, mulai kota Tebing Tinggi hingga ke Provinsi Lampung. Akibat insiden pelemparan batu, membuat banyaknya kaca depan dan samping BISMALAM dan mengalami keretakan sehingga membuat jarang pandang para sopir terganggu. Para sopir BISMALAM mengaku, pelaku pelemparan mereka adalah pengendara sepeda motor yang merekap membuat tonar, dan membawa batu di tengah malam dengan melempari BISMALAM saat melintas di jalan lintas Sumatera Utara. Kalau dilempar itu semua jurusan, semua jurusan dia, baik yang antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsinya. Kemudian ada berapa total tadi, Bang? 295. Yang dilemparnya ada berapa? Yang dilempar tiap hari pasti ada. Ada, Bang, ya. Sekitar 20 unit per hari pasti ada pelemparannya, Bang. Jadi upaya sudah melaporkan ke ini, Bang, ya? Ya, kita sudah melalui Organda pun sudah kita sampaikan, terjadi pelemparan di TKP langsung kita lapor ke polisi setempat pun sudah sering kita lakukan. Kalau kira-kira, Bang, dari total kita BISMALAM, ini berapa kerugian kita ini, Bang? Kalau kerugian kita, setiap unit itu sekitar 5 juta per unitnya. Satu kaca itu 5 juta. Tidak hanya itu, aksi pelemparan terhadap BISMALAM kerap membuat para sopir, bahkan para penumpang BIS terluka akibat kena pecahan kaca dan terpaksa harus mendapat perawatan. Tim Karya TV, dari Medan, Sumatera Utara terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.